Hai semua assalamualaikum Di video kali ini Aku mau buat Bolu pandan yang super enak Lembut banget Hanya menggunakan 1 butir telur aja Hasilnya 2 mica Seperti ini Untuk micanya ukuran 20x10 cm Wah Super ekonomis banget Penasaran gimana cara aku buat Ikutin terus videonya hingga selesai Sebelum lanjut boleh dong Tekan tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak Yuk kita langsung aja Ke cara membuat Pertama kita siapin Untuk bahan keringnya Disini sudah ada tepung terigu protein sedang Sebanyak 200 gram Atau setara 20 sendok makan 1 sendok makannya Setara 10 gram Nah ini jangan lupa diayak dulu Agar tidak ada bahan yang bergerindil Kemudian tambahkan susu bubuk Sebanyak 1 bungkus Ini aku pakai yang denkau Teman-teman boleh pakai susu bubuk Yang merek apa aja ya Untuk susu bubuknya jangan di skip Karena ini sangat menambah rasa creamy dari bolunya Lalu tambahkan garam 1,4 sendok teh Nah untuk bahan keringnya sudah selesai Lanjut kita aduk hingga tercampur rata Setelah rata Sisikan Kemudian kita buat adonannya Pecahkan 1 butir telur ukuran besar Disini aku pakai telur yang suhu ruang Kemudian tambahkan gula pasir Sebanyak 200 gram Atau setara 14 sendok makan 1 sendok makannya Setara 15 gram Lalu perasa vanila 1,4 sendok teh Emulsifier Disini aku pakai HP sebanyak 1 sendok teh Kemudian kita siapin juga Santan sebanyak 150 ml Ini aku menggunakan 1 bungkus santan instan Ditambahkan dengan air Dan lanjut kita mixer Untuk pertama Kecepatan sedang aja Selama kurang lebih 1 menit Setelah 1 menit Sudah mulai mengembang seperti ini Lanjut kita tuang santannya Nah ini kita tuangnya cukup perlahan aja Seperti ini ya teman-teman Boleh sambil dimixer Setelah dituang semuanya Lanjut kita mixer Menggunakan kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang putih dan kental Selama kurang lebih 10 menit Setelah kurang lebih 10 menit dimixer Ini adonannya sudah mengembang putih dan kental Ini adonannya sudah mengembang putih dan kental Ketika ditarik adonannya masih berbekas seperti ini Nah kalau misal nanti teman-teman cobain Tapi masih cair Tandanya itu telurnya kurang bagus ya Dan lanjut kita tambahkan bahan keringnya Ini langsung aja semuanya Aku tuang Kalau sudah lanjut kita mixer kembali Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu Agar tepungnya tidak bertebaran Dan ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah Dan sebentar aja ya Jadi asal tercampur rata aja teman-teman Tujuannya agar adonannya ini tidak mudah turun Nah aku rasa ini sudah cukup Selanjutnya kita siapin minyak goreng Sebanyak 80 ml Dan ini kita tuang juga semuanya ya Dan kembali kita mixer Tetap sama menggunakan kecepatan paling rendah Dan sebentar aja Nah aku rasa ini sudah cukup Untuk mixernya boleh kita sisikan Lanjut aduk menggunakan spatula Seperti biasa kita rapikan pinggiran wadah Dan kita aduk hingga ke dasar wadahnya Pastikan tidak ada bahan yang mengendap Kalau sudah lanjut kita tambahkan Ini aku pakai endapan daun pandan suji Sebanyak 2 sendok makan Kalau misal teman-teman gak ada Pakai pasta pandan juga boleh Sekitar 1 sendok teh atau secukupnya Dan agar warnanya lebih bagus Ini aku tambahkan dengan pewarna hijau tua Kalau sudah lanjut kita aduk hingga tercampur rata Pastikan tidak ada bahan yang mengendap ya teman-teman Agar hasilnya bagus Dan ini siap dituang ke dalam loyang Disini aku menggunakan loyang persegi ukuran 20 x 20 cm Oles minyak goreng untuk bagian alasnya aja Dan lapis dengan kertas roti Untuk dinding loyangnya gak perlu dioles ya Nah seperti ini kita tuang adonannya Kalau sudah jangan lupa diratakan agar permukaannya rapi Kemudian kita hentakan sebentar Untuk mengeluarkan gelombung udara yang terperangkap Dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus Dipastikan airnya sudah mendidih Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa Penutupnya dilapisi serbet Agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan Setelah 30 menit dikukus Ini dia hasilnya Alhamdulillah bolu pandannya sudah mateng Untuk memastikan boleh kita tes tusuk Kalau kering tandanya sudah mateng ya Langsung aja kita keluarkan dari kelakat Dan selagi masih panas Langsung aja kita keluarkan dari loyang Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah Setelah selesai Lanjut kita beri alas Dan dibalik Karena ini loyangnya masih panas banget Jadi hati-hati ya teman-teman Dan kita lepaskan loyangnya Tuh Masya Allah hasilnya cantik banget ya Dan ini gak tau kenapa Kertas rotinya langsung lepas dari kuenya teman-teman Tapi gak apa-apa ini udah bagus ya Tuh Dan ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin Setelah bolunya dingin Langsung aja kita balik kembali Dan kita beri topping ya teman-teman Nah ini hasilnya Jadi tadi ini ada sedikit merekat Tapi gak apa-apa Nanti kita tutup menggunakan buttercream Seperti ini Tuh Kita oles rata Gunakan secukupnya Boleh sesuai selera Kalau gak mau pakai buttercream Pakai selai coklat Selai blueberry Strawberry Juga boleh ya Dan untuk toppingnya ini Aku pakai keju parut Untuk topping Boleh sesuai selera Nah kalau udah selesai diberi topping Lanjut kita bagi bolunya Menjadi dua bagian seperti ini Jadi kita bagi sama rata ya teman-teman Kalau udah dipotong Langsung aja kita masukkan ke dalam mica Seperti ini Untuk micanya Aku pakai yang ukuran 20 x 10 cm Jadi satu resep ini Menghasilkan dua buah mica Seperti ini ya Dan agar tampilannya lebih cantik Boleh dihias Menggunakan selai strawberry Seperti ini Nah ini dia Bolu pandan ekonomisnya udah jadi Hasilnya cantik banget ya Langsung aja yuk kita cobain Nah ini aku coba potong Tuh hasilnya super empuk Dan lembut banget teman-teman Tuh cantik banget ya Serat-seratnya juga sangat halus Super empuk banget Dan ini aku coba belah Tuh hasilnya bagus banget teman-teman Aku cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya enak banget Manisnya udah pas Pandannya berasa Super empuk dan lembut banget Ini enak dan gak seret di tenggorokan Cocok banget kalau mau dijadikan Untuk ide jualan Untuk harga per mica ini Boleh disesuaikan aja Dengan harga di tempat teman-teman Masing-masing Kemungkinan bisa berbeda-beda ya Tuh hasilnya mantep banget Dan super mengembang Ini wajib dicobain Enak dan sangat empuk Selamat mencoba Semoga berhasil teman-teman Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak yang telah menonton Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like Jika teman-teman suka video aku Jangan lupa komen juga Share Lalu di subscribe Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye